Intro Konferensi tingkat tinggi forum negara-negara kepulauan dan negara pulau baru saja ditutup dan menghasilkan sejumlah kesepakatan diantaranya untuk memberkuat kerjasama dalam mengatasi masalah kelautan. Ironisnya, sebagai negara kepulauan dan dikepung laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia hingga kini belum mampu mengatasi sejumlah permasalahan laut yang terus saja mendera Indonesia. Inilah yang akan kita bahas dan bedah dalam Editorial Media Indonesia edisi Rabu 12 Oktober 2023 dengan tema Menolak Bangkrut Karena Laut bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100 dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Adi Alawi. Mas Andi, selamat pagi. Pagi. Sehat mas? Alhamdulillah sehat. Memang-mangu terus ya KTTI sudah selesai? Ya sudah selesai. Seperti yang dihasilkan, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut apa manfaatnya dan apakah bisa untuk jatah panjangnya bisa menyelamatkan laut kita. Dan ini lagi menjadi topik dalam Editorial Media Indonesia kali ini. Kita simak bersama Menolak Bangkrut Karena Laut. Menolak Bangkrut Karena Laut Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Forum Negara-Negara Kepulauan dan Negara Pulau Archipelagic and Island States Forum baru saja ditutup kemarin. Kegiatan yang digelar selama dua hari di Nusa Dua Bali itu berhasil melahirkan sejumlah kesepakatan dan sebuah deklarasi yang intinya memperkuat kerjasama dalam mengatasi masalah kelautan. Presiden Jokowi Dodo saat membuka KTT menyampaikan, sebagai tuan rumah, Indonesia bersama negara kepulauan dan negara pulau lainnya menghadapi tantangan kompleks yang saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, persoalan seperti kenaikan permukaan laut, tata kelola sumber daya laut, dan pencemaran laut. Kolaborasi dan solidaritas negara kepulauan dan negara pulau sangat penting untuk menghasilkan langkah-langkah strategis, konkret, dan taktis dalam penyelesaian masalah bersama, ujar Presiden. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, bukan baru sekarang Indonesia berpikir soal kelautan. Indonesia bahkan punya kementerian khusus yang menangani masalah laut, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebuah kementerian yang lahir dari tuntutan reformasi di tahun 1999. Jika dititik dari sisi umur, usia kementerian itu sudah menginjak 24 tahun pada tahun ini, namun persoalan laut terus saja mendera Indonesia. Berbagai kebijakan tentunya telah diambil, baik oleh pemerintah saat ini maupun rezim-rezim sebelumnya. Tapi laut kita tetap saja masih dipenuhi sampah plastik dan berbagai kerusakan lainnya. Apakah itu karena kebijakan yang diambil kerap berubah? Sesuai selera pemerintah yang berkuasa? Atau memang akarnya kita tak punya selera mengurus masalah laut? Kita ambil contoh kebijakan soal ekspor pasir laut. Pada tahun 2003, Presiden Megawati Soekarno Putri melarang kegiatan ekspor pasir laut untuk mencegah kerusakan lingkungan berubatan gelamnya, pulau-pulau kecil. Menteri Industri dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Lingkungan Hidup mengeluarkan surat keputusan bersama sebagai payung hukum larangan itu. Namun 20 tahun kemudian, tepatnya pada 15 Mei lalu, Presiden Joko Widodo justru membuka keran ekspor pasir laut dengan menerbitkan PP No. 26, Garis Miring 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Pasal 9 dan Pasal 15 PP itu menyebutkan, pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dapat digunakan untuk ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dua kebijakan itu terang saja membuat masyarakat bingung. Meski lahir dari Presiden yang berasal dari partai yang sama, kebijakan itu saling bertolak belakang. Pertanyaannya, mau dibawa ke mana sesungguhnya laut kita? Hahaha. Itu baru satu persoalan. Belum lagi soal sampah. Laut hingga sekarang masih menjadi tong sampah penduduk yang tinggal di darat. Berdasarkan data yang dikeluarkan World Population Review, setiap tahunnya sekitar 4,8 hingga 12,7 juta metrik ton plastik masuk ke laut. Pada 2021, lima negara Asia menjadi penyumbang limbah plastik kelautan di dunia, yaitu Tiongkok, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Alamak. Ada nama Indonesia di situ. Sungguh memalukan. Ibarat sebuah rumah. Laut tak bisa dipandang sebagai halaman belakang tempat kita menaruh barang rongsok. Laut harus tetap dipandang sebagai satu kesatuan dari rumah yang harus dipandang sama pentingnya. Hah. Bahkan jika perlu pandangannya harus dibalik. Laut adalah halaman depan rumah kita. Menjadi etalasi bagi orang lain yang melintas. Jika laut bersih dan sehat, bisa dipastikan bersih dan sehat pula penghuni rumahnya. Luas lautan di Indonesia adalah sekitar 5,8 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 81 ribu kilometer yang merupakan garis pantai produktif terpanjang kedua di dunia. Indonesia merupakan negara dengan ekonomi kelautan terbesar di ASEAN. Dengan nilai tambah sektor perikanan mencapai sekitar 27 miliar dolar Amerika Serikat. Karena itu, Indonesia harus menjadi teladan pengelolaan kelautan yang benar bagi negara kepulauan dan negara pulau lainnya. Jangan punggungi laut, apalagi melanggengkan praktik rasuah sektor kelautan. Secara kelembagaan, jangan ada lagi korupsi seperti yang menimpa dua menteri KKP sebelumnya demi tercapainya cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menolak bangkrut karena laut, utila yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Kami akan bahas lebih lanjut usaha jeda. Tetap bersama kami di Metro TV. Kembali di editorial media Indonesia, pemirsa dan topik pada hari ini adalah menolak bangkrut karena laut. Untuk membahas tema hari ini, kita langsung bergabung melalui sambungan telepon dengan Yudi Nurul Isan, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Pak Yudi atau Kang Yudi? Katanya masih muda Mas Ade. Kang Yudi, Pak Dekan, selamat pagi. Pagi Mas, ya. Kang Yudi, KTTIS baru saja selesai dan menghasilkan sejumlah kesepakatan. Bagaimana supaya KTTIS ini tidak terkesan hanya seremonial saja? Apa yang harus dijaga untuk komitmen ke depan untuk menjaga laut Indonesia, Kang Yudi? Iya, saya kira kalau dari komitmennya kan cukup bagus ya. Kita ingin menjadikan laut sebagai etalase bangsa, kemudian juga laut juga harus dijadikan sebagai prime mover ekonomi ke depannya seperti itu. Nah, namun demikian ada beberapa kendala selama ini. Misalnya tata kelola kita yang masih kurang bagus, kemudian juga tata niaga, belum lagi masalah regulasi, masalah lingkungan, dan terutama juga masalah sosial atau SDM-nya. Nah, saya kira kalau kita berkomitmen untuk menjadikan hasil dari komitmen KTTIS ini diwujudkan, maka kelima hal tadi harus kita bereskan. Tata kelolaannya kita perbaiki, jangan sampai ada terjadi lagi overlap, kemudian juga politik kekawilnya juga masih lemah, kemudian juga tata niaga di sektor kelautan dan perikanan juga diperbaiki, kemudian masalah regulasi, ini sedikit-sedikit berubah regulasi gitu kan, kadang-kadang ada regulasi yang juga tidak berpihak kepada masyarakat, kemudian juga masalah lingkungan, kita masih termasuk penyumbang sampah, bukan hanya sampah laut, tapi juga oil, tumpahan minyak, dan lain sebagainya masih tinggi, dan terutama SDM. SDM kita masih lemah, masyarakat pesisir kita masih tergolong, masyarakat yang miskin, padahal di negara-negara maju yang lain, termasuk di Cina, masyarakat pesisir adalah masyarakat yang paling sejahtera sesungguhnya. Selanjutnya, komitmen pemerintah terhadap riset, pengabdian masyarakat, juga harus diwujudkan, tidak hanya sekedar slogan. Selama ini kan yang terjadi dikitakan slogan, mas. Jadikan laut sebagai etalase, kemudian juga laut sebagai masa depan bangsa, dan lain sebagainya, tapi political will untuk menjadikan laut sebagai prime minister pembangunan nasional akan masih lemah, seperti itu. Dengan adanya KTTIS ini, mas, tadi selama ini hanya sebatas slogan, lalu bergabung dengan negara kepulauan dan negara-negara pulau yang bergabung dalam KTTIS ini, apakah itu bisa meningkatkan political will, seperti yang Anda bilang tadi, sehingga menghasilkan sesuatu yang konkret untuk laut kita? Harusnya sih begitu, harusnya begitu. Karena kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kita juga menjadi pemimpin di negara-negara kepulauan, bahkan negara kepulauan ini kan juga tidak bisa lepas dari peran tokoh-tokoh nasional kita. Contoh seperti Almarhum, Pak Musar, Kusmaat, Maja, yang menggulakan diplomasinya, sehingga kemudian lahirlah negara-negara kepulauan. Jadi Indonesia punya sejarah panjang negara-negara kepulauan, nah harusnya saat ini, setelah KTTIS pertama ini, kita jadi leader di negara kepulauan, harus jadi contoh. Oke, satu lagi Kang Yudi, untuk kinerja dari kementerian ya, seberapa penting Menteri KKP ini untuk bisa menjaga laut kita, apalagi sekarang semakin diperkuat political will-nya, usai selesainnya KTTIS ini? Kalau kepentingan pasti sangat besar. Ini negara kita, negara yang cukup besar. Yang paling penting, kementerian ini punya action plan yang real, punya rencana yang terukur, sehingga mampu menyelesaikan problem seperti penangkapan ikan yang berkelanjutan. Selama ini kan terkesan unsustainable fish risk ya, perkesan yang tidak berkelanjutan. Terutama terkait dengan masih tingginya unreported penangkapan ikan. Kemudian yang kedua, kita juga masih ada masalah dengan habitat loss, masih ada kerusakan ekosistem pesisir. Kemudian kita juga masih punya masalah dengan decline biodiversity, jadi beberapa karagaman hayat kita yang mulai hilang. Kemudian juga marine pollution, masih tingginya masalah pencemaran di laut, terutama dari sampah plastik. Dan yang kelima, masalah atau dampak dari climate change. Nah negara-negara kepulauan ini kan paling rentan. Sehingga, padahal di sisi yang lain, laut juga harusnya bisa menjadi solusi dengan adanya climate change. Kita perbaiki ekosistem yang ada di laut, seperti padang lamunnya, kemudian mangrovenya, yang bisa menjadi paru-paru dunia, bisa menyerap karbon dan lain sebagainya. Nah ini komitmen-komitmen untuk menyelesaikan lima problem ini, saya kira bisa diwujudkan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga menjadi contoh juga bagi negara yang lain, dengan hadirnya Kementerian ini menjadi solusi bagi segala macam problem dan masalah yang ada di sektor kelautan. Baik, itu harapan kita bersama bisa menjadi percontohan justru yang sebagai negara kepulauan salah satu yang terbesar di dunia. Terima kasih Pak Yudin Nuro Isan, dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Mas Ade ada lima poin utama yang ditekankan tadi, soal tata kelola, tata niaga, regula selingkungan dan sosial, ternyata masih banyak ya pekerja rumah kita. Masih sangat banyak, betul. Bahkan sebelum menjadi percontohan saja, PRI harus diselesaikan masih banyak. Nah yang menjadi prioritas sebaiknya apa, Mas Ade? Saya kira pertama pasca KTT AIS ini perlu dirumuskan bagaimana implementasinya. Jangan sampai hasil-hasil kesepakatan KTT AIS ini menjadi macan kertas ya. Hanya apa namanya, hanya ornamen saja gitu kan. Perlu ada upaya-upaya yang lebih konkret ya. Nah ada beberapa isu misalnya soal naiknya permukaan air laut, kemudian juga soal tata kelola dan sebagainya. Kemudian juga soal sampah plastik, soal sampah juga ini luar biasa. Iqbal, kita ini Indonesia ada lima negara ya, salah satu penyembang sampah plastik terbesar di dunia ya. Ini merupakan sebuah PR ya, bagaimana pemerintah melakukan apa namanya, upaya-upaya yang lebih masif, menyadarkan masyarakat, kemudian juga saya kira memberikan sanksi ya, yang cukup, yang bisa memberikan efek jerai ya, agar orang tidak sembarang lagi membuang sampah di laut. Terbesar adalah perubahan mindset sebenarnya, Mas. Bukan soal membersihkan mengambil sampah dari dalam laut, bukan. Nah yang paling penting adalah bagaimana menciptakan laut ini sebagai halaman depan rumah kita ya, sehingga kemudian kita menyayangin laut, dan laut bukan apa sarana untuk membuang segala macam sampah, misalnya seperti itu. Nah yang lebih penting adalah bagaimana dari sisi regulasi yang tadi disampaikan oleh Padekan, kita ini memang misalnya judul hari ini adalah menolak bangkrut karena laut. Nah ini saya kira kita tidak boleh bangkrut, bangkrut dalam artian bagaimana laut ini menjadi sumber kehidupan, bagaimana laut ini, kondisi laut kita ini tidak membebani misalnya dunia pelayaran ya. Kalau kita lihat misalnya di lembaga-lembaga yang berhak memeriksa pelayaran misalnya, itu lebih dari 10 lembaga, Iqbal. Satu lembaga saja misalnya itu membutuhkan sekitar 2 jam ya untuk pemeriksaan, dan ini kan membutuhkan biaya tinggi. Selama 2 jam ini kan kapal ini kan menghabiskan solar ya. Menghabiskan solar belum lagi misalnya, katakanlah uang-uang untuk pelicin-pelicin, segala macam pemeriksaan misalnya. Ini juga terjadi seperti itu. Ini saya kira harus dibenahi ya. Yang paling penting adalah bagaimana laut ini betul-betul bisa mesejahterakan ya. Dan pemerintah juga saya kira harus terbuka ya. Ini dua periode pemerintahan Jokowi ini kan mengembangkan tol laut ya. Tol laut tampaknya juga belum efektif ya. Bagaimana meredam disparitas harga terutama untuk kawasan timur Indonesia itu masih sangat tinggi ya. Jadi ini saya kira juga... Jadi tol laut untuk siapa sebenarnya? Tol laut untuk siapa. Nah yang paling penting adalah memang untuk pekerjaan tol laut ini tidak hanya kita bebankan kepada pemerintah pusat ya. Tol laut ini baru efektif apabila mendapatkan daya dukung dari daerah ya. Daya dukung dari daerah misalnya ketika kapal kemudian mengirimkan barang dari Jakarta ke kawasan timur misalnya. Ketika baliknya itu harusnya jangan kosong gitu loh. Jadi misalnya pemerintah daerah di tempat itu harus menyiapkan apa saja yang harus dibawa dari daerahnya ke Jakarta misalnya. Atau ke daerah-daerah lain. Nah ini saya kira butuh upaya yang terpadu antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga betul-betul tol laut ini juga efektif dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini mudahnya orang untuk katakanlah berlayar dari suatu titik ke titik yang lain. Kita setuju dengan apa yang disampaikan oleh KTT AIS bahwa laut itu bukan pemisah ya. Tapi laut ini menjadi pemersatu bangsa seperti itu. Namun demikian itu akan berarti jika betul-betul laut bisa menghadirkan kesejahteraan ya. Dengan regulasi kemudian juga dengan bagaimana perubahan mindset dari masyarakat. Oke kemudian ada perubahan-perubahan regulasi mas katanya bisa berubah-ubah. Salah satu yang disoroti adalah kebijakan ekspor pasir. Nah itu kan juga berubah-ubah. Betul ini juga saya kira sangat tidak konsisten pemerintah. Ketika 20 tahun yang lalu Presiden Megawati Soekaraputri ini kan melarang pasir laut ya. Melarang pasir laut alasnya karena ada beberapa pulau-pulau kecil ternyata hilang. Karena pasirnya disedot. Tapi kemudian 20 tahun kemudian partai penguasa gitu, pemerintah Jokowi ini menerbitkan lagi ekspor pasir laut. Alasannya bukan pasir laut yang di ekspor tapi sedimentasi laut. Yaitu pendangkalan laut. Dan ini menurut pemerintah ini berguna untuk melancarkan pelayaran. Tapi apa jaminannya jika pasir itu tidak tersedot? Kan menyedot pasir laut kan pakai teknologi juga, pakai sebuah alat kemudian ya disitu ya tidak hanya sedimentasi tapi juga pasirnya akan tersedot gitu. Nah ini juga ditengarai bahwa dibalik keluarnya peraturan pemerintah tentang penjualan sedimentasi laut, ini juga juga ada bergain dengan Singapura ya. Karena Singapura kalau misalnya Indonesia menutup total ekspor pasir laut, mereka nggak akan bisa melakukan pembangunan di sana. Kan syaratnya selama kebutuhan di dalam negeri terpenuhi mas, apakah memang bukannya itu tidak menyalahi berarti kalau sebenarnya di dalam negeri sudah terpenuhi jadi dibolehkan begitu keran ekspor dibuka? Ya saya kira kontrol ya, konsistensi dari pemerintah ini kan terkadang juga kita tidak jalan juga seperti itu. Jadi sebaiknya memang ini harus ditinjau kembali ya. Kalau kita lihat dari 20 tahun yang lalu kan luar biasa ikbal dampanya, pelu-pelu menjadi hilang gitu kan karena ekspor pasir laut. Jadi saya kira ini menjadi catatan yang sangat penting ya. Jadi ada tiga hal tadi soal sampah laut, kemudian juga soal ekspor pasir laut itu harus menjadi catatan, kemudian juga soal tingginya biologistik dan sebagainya. Nah yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga laut kita ya. Kita masih apa misalnya bagaimana mengatasi pencurian-pencurian ikan di laut juga. Ya oleh sejumlah negara juga kita juga masih keteteran seperti itu. Jadi kecepatan kapal kita untuk mengejar para pencuri ikan juga ini masih jauh ketinggalan ya seperti itu. Meskipun sudah banyak yang ditenggelamkan, waktu itu? Waktu itu ya saya kira juga mesti ada ketegasan dari pemerintah bagaimana menegakkan hukum di laut. Ini menjadi persoalan saya kira ya seperti itu. Nah yang ditenggelamkan takutnya hanya negara-negara yang kecil saja. Dan mustahil jelas juga ketika misalnya ada penangkapan kapal besar gitu, ini kan kadang-kadang kita penangkapan kapal besar hanya diumumkan di awal ditangkap tapi kemudian penyelesaian soal hukumnya juga kadang-kadang juga tidak transparan juga. Nah ini kan perlu kan, rakyat kan perlu diyakinkan pemerintah mesti menciptakan kepercayaan masyarakat bagaimana betul-betul pemerintah ini serius ya mengelola laut ini. Oke itu pertanyaan selanjutnya termasuk kebijakan berubah-berubah jangan-jangan akarnya memang tidak punya selera mengurus laut. Kalau bahasa dalam editorial, Mas Adi nanti kita akan bahas lebih lanjut usaha jeda. Tetaplah bersama kami pemerintah dalam editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat tanda akses kapan saja, dimana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial media Indonesia, pemirsa menolak bangkrut karena laut. Kita akan undang beberapa pemirsa untuk bergabung dan memberikan opini-nya. Yang pertama ada Pak John Veto di Batam. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ibal. Selamat pagi, Mas Ade. Selamat pagi, Pak John Veto. Sebagai warga salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, apalagi Batam. Batam ini juga dikelilingi laut ya. Apa harapan Anda pasca selesainnya KTTIS ini yang menghasilkan beberapa kesepakatan? Ya, saya sangat bangga juga ya. Baru pertama kali ini KTT diadakan di Indonesia di Bali, KTT Negara Kepulauan. Dan ini ada sangat, kalau berjalan ini Mas Ibal, kalau ini betul-betul diterapkan. Ya, kita sangat, apa, saya sebagai warga Kepri yang dikelilingi laut gitu, sangat mengharapkan betul. Tapi ini agak bertentangan juga. Tentangannya apa, ya, Bapak Presiden kita baru belum berapa lama ini udah mengeluarkan apa, kepres apa, apa pasir laut gitu. Ekspor pasir laut, ya, sasarannya kan dari Batam, dari Kepulauan Biau, dari Singapura. Jadi ini agak apa, agak bertentangan juga sebenarnya kalau ekspor pasir laut ini terjadi. Karena, ya, maaf ngomong, kalau di Kepulauan Biau memang banyak dampak daripada pengurusan pasir laut yang berapa puluh tahun yang lalu. Dan begitu juga, sampah-sampah di laut memang bercebaran juga. Memang berserah kan, kalau saya tengok di pantai-pantai itu, ya, pemerintah daerah memang bagus juga, ya. Kota Batam, kekutong-kutong yang lain, apa kan, ya, takkan mungkin lah setiap minggu. Apa, Gontoroyong membersihkan pantai, bersihkan pantai terus. Kecadaran masyarakat itu. Jadi ini betul-betul dampaknya, kalau ini berjalan, ya, kalau ini sesuai dengan apa, harapan kita. Apa yang dampak yang saya merasakan, Pak John, di sana? Dampak yang saya rasakan di kapulau, kalau saya jalan-jalan ke pantai, ya, pemandangan saya di pantai itu, ya, kehamperan, Pak, apa, sama-sama plastik. Itu yang paling nampak, yang paling nampak. Dan itu, apa, cuaca panas mulai sekarang. Karena, ya, mulai ada apa, kerusakan ekosistem. Dengan apa, dampak apa yang kemarin, yang 10 tahun, yang belakangan lah, bulan-tahun belakangan lah, pasir laut, ekorasi pasir laut, gitu. Jadi dirasakan langsung, ya. Mudah-mudahan ini, ada ikmah lah, ada hasilnya lah, ketika yang kemarin di Bali, itu. Oke, baik, terima kasih, Pak John Veto, bergabung dari Batam. Selanjutnya kita ke Bengkulu, kita bergabung dengan Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Silahkan, Pak Edward. Selamat pagi, Metro TV. Jadi begini, kita, yang pertama, kita bikin apresiasi, bahwa kita dihargai sebagai pemimpin dari sekian banyak bangsa-bangsa, negara-negara, kepulauan. Dan dijadikan pemimpin untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, keputusan yang diambil dalam itu, sekarang seperti yang disampaikan oleh host tadi, bahwa jangan cuma slogan. Tapi saya lihat, pemerintah kita sudah bergerak ke sana. Nah, cuma banyak kendala, iya. Kenapa? Keterbatasan-keterbasasan yang dimiliki oleh pemerintah. Anggaran apa? Nah, kita berharap seperti masalah iklim. Negara-negara besar itu harus memberi kontribusi mereka. Jangan mereka cuma berharap lautnya bersih. Seluruh laut, negara-negara kepulauan harus membersihkan laut. Tapi apa kontribusi mereka? Karena mereka juga memanfaatkan laut. Dalam hubungan-hubungan internasionalnya. Negara-negara besar seperti mengatasi iklim, berikan kontribusi kepada negara-negara yang bisa menghijaukan hutan. Berikan kontribusi kepada negara-negara yang harus membersihkan laut. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tugas pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang punya pesisir-pesisir pantai, itu harus keras. Memberikan tindakan, pertama memberikan arahan, memberikan pendidikan terhadap masyarakat-masyarakat yang ada di daerah. Agar mereka jangan mengotori laut, karena laut juga merupakan sumber kehidupan. Mungkin untuk warisan untuk anak cucu kita nanti. Nah, yang ketiga tentang aturan Presiden. Saya ingat aturan hukum. Apabila ada aturan hukum yang lebih tinggi, maka aturan hukum yang lebih rendah, itu tidak berlaku. Kalau Presiden sudah membuat aturan tentang dibolehkannya ekspor pasir laut, itu mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan. Tidak dengan semata-mata, pasti sudah dengan pertimbangan-pertimbangan orang pintar yang ada di Menteri Kelautan dan staf-staf ahli yang lain-lain. Nah, ini perlu kita cermati bersama. Bukan harus kita mendeskidikan Presiden, tetapi mungkin ada pertimbangan Presiden yang lebih utama. Apalagi digariskan apabila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. Ini yang harus kita terima. Semoga bangsa Indonesia ini bisa menyadari tujuan kita adalah untuk kemajuan bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward dari Bengkulu. Selanjutnya kita ke Cirebon. Ini juga pesisir di sana ya, berlangsung dengan laut. Ada Bu Hanifah. Bu Hanifah, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Ya, silakan Bu Hanifah. Ya, ini sebenarnya menarik ya. Tema pagi ini menolak bangkut, menolak bangkut. Kalau kita memang ingin menolak bangkut, menolak bangkut, menolak bangkut, menolak bangkut, menolak bangkut. Maka peraturan hukum ataupun kebijakan itu harus mengacu kepada pelestarian lingkungan pesisir dan lautnya. Dan peraturan itu, jangan hanya peraturan setelah itu, baik. Ada yang karena sesuatu hal, akhirnya dibaikan terhadap peraturan yang sudah dipetapkan. Dan juga, percuma kalau ada slogan-slogan, tapi tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, komitmen kita sebagai bangsa Indonesia itu perlu. Kalau dari atas yang sudah komit, insya Allah ke bawah juga akan ikut komit. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hanifah bergabung dari Cirebon. Ini menarik beberapa pendapat yang disampaikan tadi oleh penelpon soal pasir laut juga tadi. Ternyata, merasakan sendiri Mas dampaknya. Kalau di Batam kan itu dekat ya dengan di... Bagaimana Anda melihat itu? Ternyata warga juga merasakan, itu juga Cirebon, kebetulan Bengkulu juga ada pantai kan di sana kalau tidak salah. Jadi selanjutnya apa Mas kalau melihat suara dari warga ini? Artinya peraturan jangan dibuat lalu abai, tidak ada follow up ya misalnya. Ya, yang paling penting adalah dari sisi konsistensi ya. Konsistensi dalam konteks penegakan aturan ya. Penegakan aturan ini harus betul-betul pemerintah konsisten yang menerapkan dan efek cerah bagi yang melakukannya. Kemudian apabila misalnya dalam konteks sedimentasi laut yang kemudian itu diekspor ini juga saya kira harus ada evaluasi ya nanti ya. Dan sampai kemudian ini berdampak pada ternyata memang faktanya ekspor pasir laut. Itu menjadi catatan yang saya kira juga harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah ya. Kemudian yang lain memang kita ini dengan kekayaan laut yang begitu kaya ya sumbernya laut, kemudian juga dengan garis pantai yang paling tinggi. Ada paradoks sebenarnya Iqbal. Paradoksnya itu adalah ternyata kita juga impor garamnya juga sangat tinggi juga gitu loh. Ini menurut saya sih betul-betul ironi juga ya. Ironi kenapa ini terjadi ya. Dan sampai sekarang belum bisa terselesaikan ya. Impor garam kita. Impor garam, betul. Kita memiliki 15 komoditas ya masih-masih impor beras, gula, kedelai dan sebagainya sampai garam. Wilayah laut kita terbesar di dunia. Betul, kita masih-masih impor. Nah ini menurut saya sih harus ada evaluasi kepada masyarakat ya. Kenapa memang apakah karena kualitas garam kita rendah atau seperti apa gitu kan. Ini juga mesti ada penyelesaian karena memang bagaimana ke depan laut ini harus mensejahterakan ya. Dengan apa, dengan tata kelola, kemudian juga dengan program-program yang memang bisa membangkitkan rasa cinta masyarakat terhadap laut ya. Seperti itu. Jadi, tidak hanya penegakan hukum tapi juga yang paling penting adalah dari aspek sosiologis bagaimana rasa cinta kepada laut ini harus betul-betul disampaikan kepada masyarakat. Agar masyarakat ini sama-sama menjaga laut ya, seperti itu. Jadi, karena kalau misalnya kita bebankan kepada pemerintah ya aspek bagaimana pengelolaan laut tanpa kemudian daya dukung masyarakat, ini juga akan tidak... Menarik itu Mas. Menjadi tidak efektif itu Likwal. Betul, karena tadi Pak Edward juga bilang kita butuh arahan ya dari pemerintah daerah kepada warganya. Dan komitmen sebagai warga sendiri ditunjukkan tadi oleh Bu Hanifai yang menyatakan, ya kita komitmen dong sebagai bangsa Indonesia untuk menjaga laut kita. Apa jadinya apabila semua warga ini akhirnya bisa menunjukkan komitmennya untuk sama-sama menjaga laut Mas Ade? Ya, misalnya ada beberapa pantai ya, itu dibersihkan oleh komunitas anak muda ya. Seperti di Pandengkelang, kemudian di Sukabumi, ada beberapa tempat yang adanya. Ini adalah memang sebuah pekerjaan rumah yang memang harus segera diselesaikan ya. Mas kemudian dia sempat marah karena dibilang pantai terkotor ya. Nah, itu saya kira jangan-jangan marah ya, faktanya kan memang terkotor. Nah, kalau misalnya kita lihat pergerakan anak muda yang kemudian bisa membangkitkan kebersamaan masyarakat ya, kemudian kebersamaan dari pemerintah setempat misalnya kasus di Pandengkelang. Pandengkelang ini kan pantainya salah satu terkotor di Indonesia. Ini ternyata kemudian dengan pergerakan secara bersama-sama bergotong roh yang tidak terlalu lama, itu pantai jadi bersih kembali seperti itu. Nah, ini saya kira salah satu yang menurut saya harus dibangkitkan ya. Contoh nyata langsung dari partisipasi warga ya. Ya, partisipasi warga. Meskipun agak ironis karena akhirnya harus warga sendiri yang bergerak. Iya, jadi menurut saya ini sebuah PR ya. PR bagaimana soal kebersihan pantai ini juga menjadi catatannya sangat penting sekali ya, seperti itu. Yang lain adalah soal high cost ya, biaya tinggi di laut. Ini juga harus betul-betul diselesaikan ya. Soal apa itu mas? Misalnya biaya pelabuhan ya, dalam dunia pelayaran itu masih ada biaya tinggi ya. Tol laut belum bisa meminimalkan high cost ekonomi ya. Kan sebenarnya tol laut ini kan tujuannya untuk memperlancar pelayaran, memperlancar, kemudian juga lebih murah lagi karena ada subsidi. Tapi kalau kita lihat dari ada temuan BPK, ternyata juga itu bermasalah. Ada pemerintah kelebihan bayar kepada operator pelayaran. Nah ini juga menjadi catatan bagaimana kontrolnya, kok bisa terjadi, bagaimana kontrolnya tol laut ini. Yang lain misalnya biaya pelabuhan kita, biaya pelabuhan kita kalau kita dibandingkan dengan Potklang, kemudian juga pelabuhan Ho Chi Minh, pelabuhan Singapura, dan beberapa pelabuhan di negara ASEAN. Kita ini biayanya sangat tinggi di pelabuhan Tanjung Periuk misalnya. Meskipun pungli katanya sudah diberantas. Pungli misalnya masih, tapi faktanya ya biaya masih tinggi dibandingkan pelabuhan-pelabuhan yang lain. Nah ini menurut saya adalah pemerintah harus melakukan benchmarking ya. Bagaimana pelabuhan-pelabuhan di negara lain misalnya, masa tunggu kapalnya sebentar, kemudian juga lebih cepat lagi dan lebih murah lagi. Dan menggunakan sistem digital misalnya. Nah ini kan upaya-upaya seperti ini kan sangat-sangat bagus sekali. Bisa semakin ini kemudian diterapkan di kita, ini kan bisa menggairahkan kehidupan laut kita gitu loh, seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ini yang belum waktu Mas, terkait dengan krisis iklim. Betul. Karena beberapa daerah juga sudah mulai merasakan dampak dari krisis iklim ini dan laut tentu saja berperan besar dalam hal ini. Nanti kami akan kembali usaha jeda. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Mas Ade, apa yang bisa dilakukan oleh warga terutama, kan kita lihat fenomena krisis iklim sudah mulai dirasakan. Di Indonesia ada beberapa kota yang bahkan sudah harus terbiasa dengan rob setiap harinya. Ini kan artinya harus ada kontribusi untuk menjaga laut juga. Apa yang harus dilakukan untuk bisa agar tidak segera terjadi itu? Ya, krisis iklim karena perubahan iklim adalah sebuah keniscayaan ya. Karena memang pergerakannya perubahannya seperti itu ya. Nah, yang paling penting adalah dari masyarakat sendiri mesti ada kesiapan ya, melakukan antisipasi ya. Bagaimana misalnya ketika permukaan air laut naik, ini tidak jatuh korban misalnya. Kemudian juga ada upaya mitigasi. Nah, salah satu dari forum AIS ini kan mitigasi perubahan iklim ya. Nah, mitigasi perubahan iklim saya kira dari tataran KTT AIS ini harus betul-betul diturunkan pada tingkat implementasi ya. Pertingkat implementasi sampai kemudian pada level yang bawah pada pemerintahan daerah ya. Bagaimana pemerintahan daerah memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa ke depan perubahan iklim, krisis iklimnya yang dimana konsekuensinya adalah naiknya permukaan air laut. Ini harus betul-betul diantisipasi. Jadi saya kira daya antisipasi inilah yang harus kuat pada masyarakat ya, sehingga betul-betul korban nantinya bisa teratasi ikhbal. Ada contoh yang menarik tadi Mas Adi sebutkan pada saat jeda, ini terkait dengan pengelolaan warga yang tinggal di sekitar pantai. Apa yang bisa dilakukan dan bisa jadi percontohan di situ? Ya, di beberapa daerah misalnya di Gunung Kidul dan beberapa tempat lainnya misalnya di Sumatera Barat. Ini kan anak-anak mudanya ini betul-betul menjaga pantai ya. Jadi bagaimana dana desa misalnya dikelola untuk memperbaiki pantai ya, memperbaiki pantai kemudian bisa mendatangkan turis-turis di sana. Karena misalnya dengan pelibatan karangtona mereka berada di garis depan diberikan kepercayaan untuk mengelola pantai untuk wisata misalnya. Apa namanya retribusi untuk khas desa masuk kemudian juga masyarakat juga bisa berjualan di situ. Kemudian anak-anak mudanya juga bisa bekerja dan sebagainya. Nah inilah menurut saya untuk menciptakan bagaimana kita menjaga pantai yang baik. Mesti ada sebuah ekosistem. Ekosistem yang pada akhirnya adalah bagaimana bisa tercapai multi-flyer efek. Ada efek berganda yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Jadi ketika masyarakat kemudian tersejahterakan karena laut misalnya, masyarakat itu pasti akan menjaga laut. Seperti itu Iqbal. Oke, nah sinergi seperti apa nih Mas Adik terakhir? Yang harus dibangun, dijalin supaya kita tidak bangkrut karena laut. Dan justru seharusnya untung karena kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Ya, mesti ada political will dari pemerintah, political will kemudian juga dengan regulasi yang berpihak pada masyarakat ya. Bukan pada kepentingan sesaat ya, kepentingan ekonomi misalnya seperti ekspor pasir laut. Itu saya kira harus betul-betul ditepikan itu. Nah kemudian pelibatan masyarakat. Yang paling penting adalah pengelolaan laut ini basisnya adalah good governance ya. Pada misalnya kebijakan-kebijakan yang akuntabilitas, yang rasional, masuk akal kebijakan itu. Dan dirasakan manfaat oleh masyarakat. Kemudian pada aspek misalnya transparansi. Transparansi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan laut itu juga mesti disampaikan kepada masyarakat. Apa sih dampaknya bagi masyarakat misalnya? Apa untungnya bagi masyarakat misalnya? Kemudian yang lain ada partisipasi. Jadi partisipasi ini adalah yang saya kira bisa membangkitkan, bisa menjaga laut kita. Partisipasi masyarakat menjaga laut ini adalah upaya bagaimana laut itu menjadi sumber kehidupan. Dan laut kita jadikan sebagai halaman depan rumah kita, bukan halaman belakang. Dan kita jangan lagi memungguin laut. Karena cita-cita besar kita adalah bahwa sekitar sebagian negara kepulauan terbesar, kita ingin menjadi poros maritim dunia. Nah ketika kita menjadi poros maritim dunia, harus ditunjukkan bahwa Indonesia adalah tempat yang sangat bagus, gitu kan. Bahwa Indonesia adalah tempat yang buat investasi di laut juga sangat bagus, biaya yang murah dan sebagainya. Tidak ada korupsi. Yang paling penting itu, dari sisi kelembagaan misalnya bagaimana kementerian KKP ini, Kelautan dan Perikanan. Saya kira potret kelam masa lalu ada dua menterinya terjerat rasuah misalnya, itu tidak boleh lagi terjadi. Jadi KKP dan beberapa kementerian terkait harus berada, atau betul-betul berada di garis depan. Bagaimana bersama-sama masyarakat untuk menjaga laut kita, agar laut betul-betul bisa memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dan kita bisa kaya dari laut. Mindset seperti apa mas, yang harus kita tanamkan untuk bisa itu terwujud? Ya, mindset yang harus ditanamkan adalah, laut adalah sahabat kita, laut adalah halaman depan rumah kita, dan mindset inilah saya kira harus diterapkan. Jadi cinta laut adalah cinta masa depan Indonesia, seperti itu Iqbal. Oke, jadi seharusnya kita beruntung ya, bukannya bangkrut. Karena kita punya laut yang terbesar di dunia, sebagai negara kepulauan, hanya 7 ribu yang ditinggali, sisanya itu bisa dijaga lagi untuk berkontribusi untuk kesejahteraan. Dan tentunya semua regulasi dan peraturan harus berpihak kepada masyarakat, jangan keuntungan semata atau jangan kepedek semata. Baik, terima kasih Mas Ade Alawi atas kehadirannya hari ini, dan kita tentunya berharap semoga sinergitas ini antar berbagai pihak ini dapat terjalin. Karena sebaik-baiknya laut adalah untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat, untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Demikianlah Editorial Media Indonesia untuk kali ini mewakili seluruh kerja pekerja yang bertugas, saya Iqbal Kimawan. Wajahkan terima kasih, tetaplah di Metro TV. Terima kasih. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.